Kepala Dinas Budpar Indramayu Kepala Dinas Budpar Indramayu, telah digugat CV Aruila Proyek 2018. Global Expos TV, Kabupaten Indramayu dalam sidang perkara gugatan sederhana Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu dengan perkara pengerjaan draina seirigasi kecil, di Taman Kota Area Bojongsari, Desa Bojongsari, Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Rabu 1 Desember 2021. Surat Perintah Kerja SPK, draina seanggaran Rp160 juta yang sudah dikerjakan 800 meter, tersebut tidak diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk itu CV Aruila menggugat Kepala Dinas HCSM Inisial yang pengerjaan pertamanya diberikan melalui kasih destinasi pariwisata. Kronlandi, SH, MH pengacara pihak penggugat CV Aruila mengatakan pada sidang pertama ini dalam perkara gugatan sederhana, atau one prestasi dan principle saya, bahwa Paru Dianto adalah seorang pengusaha yang dulunya pernah mengerjakan suatu proyek kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu, itu kejadiannya tahun 2018 pada prinsipnya yang terkait one prestasi tersebut ada fisik bangunannya fakta, dan bisa cek di obyek wisata Taman Kota Bojongsari karena proyek tidak ada ujung pangkalnya. Ruslandi menambahkan, bahwa gugatan ini adalah untuk ganti rugi dan bukan sekedar janji lebih pada ingin itu diakui pekerjaannya dari principle saya selaku pelaksana pekerjaan, tapi mungkin itu gengsi ya untuk mengakui, ya silahkan-silahkan saja hak mereka, ini kan gugatan sederhana mudah-mudahan satu bulan selesai, nanti selesai dalam hukum acara persidangan, setelah ini mengundang para pihak dan dilanjut pada sidang pembacaan gugatan kemudian pembuktian seperti biasa, terangnya. Selain itu, di waktu yang sama Kepala Dinas Butpar HCSM saat dikonfirmasi Global Expo TV, dengan pendampingan dari bidang hukum Pemda menyampaikan, tentang adanya pemanggilan di Pengadilan Negeri Indramayu, mengenai pekerjaan yang saya tidak tahu, tanya saja kepada yang menggugat, yang saya ngak tahu, sambil menunjukkan mimik muka yang lugu. Ucapnya, untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expo TV, Anda jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expo TV, Kabupaten Indramayu. Rianto, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!